Jajaran Porset Bangko cedok 8 pelajar SMP dan SMA yang tengah pesta minuman tuak dan konsumsi pil koplo di daerah Ujung Tanjung Muaroma Sumai Bangko. 8 orang pelajar yang berkesio 14 hingga 17 tahun diamankan oleh jajaran Porset Bangko saat menggelar operasi penyakit masyarakat. 8 orang pelajar yang dicudok sangat tengah melakukan pesta minuman keras jenis tuak dan konsumsi obat-obatan jenis pil koplo di daerah Ujung Tanjung Muaroma Sumai Bangko. 9 orang pelajar tersebut langsung digelandang ke Porset Bangko untuk lakukan pendataan dan pembinaan. 9 orang pelajar dilepaskan setelah membuat perjanjian yang ditahui oleh pihak sekolah dan orang tua. Operasi penyakit masyarakat Iko sengaja digelar di wilayah Pasar Bangko sebab banyak wago yang mengumumkan maka ini penyalahgunaan obat-obatan di kalangan pelajar. Kaposet Bangko itu LHC Tokus meminta pihak apotek dan penjual obat biak lebih selektif dalam menjual obat-obatan. Tadi untuk melaksanakan TIPKON kita ada menemukan anak-anak muda yang nongkrong yang kita temukan sedang minum-minum tuak dan obat-obatan batu. Jadi anak-anak tadi kita bawa ke POS dan kita lakukan pembinaan. Terima kasih telah menonton!